Saya akan berusaha selalu waspada, ibu. Percayalah. Dan rasanya tidak ada alasan orang untuk bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, bu. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu. Lima belas prajurit pilihan. Tidak mampu menangkap pangeran sakra darah dan kuda merta. Gomba semua. Menurut dia, ada dua orang pendekar wanita sakti Mandraguna yang membantu mereka kakang. Siapa? Ampun Gusti. Mereka adalah Nyai Paricarah dan putrinya yang bernama Ayu Wandera. Jangan lakukan apapun sebelum aku pulang, pangsa. Besok aku mau ke Lumacang. Tunggu perintahku selanjutnya. Dan kamu, awasnya terus kedua pangeran itu. Kemanapun mereka pergi. Dan cepat laporkan kepada rapangsa. Baik, Gusti. Malam ini juga hamba berangkat. Aku curiga. Keman dan Lu ikut bermain dalam urusan ini. Paricarah di pasuran satu adalah bekas istrinya. Untung Nami tidak ada di meja pahit. Bisa gawat. Empu Hana? Dia tidak akan berani mengambil keputusan apapun. Sebelum ada perintah dari Nambi. Besok kami harus pergi, Ayu. Untuk mencari tahu keadaan di Tumapel. Saya khawatir. Kalau-kalau pasukan Majapahit datang menyerbu negeri saya. Karena kesalahan saya. Kalau keadaan sudah aman. Dan Kakang sudah pulang ke Tumapel. Pasti Kakang akan melupakan Ayu. Kakang tidak akan pernah melupakan kebaikan Ayu. Juga Nyai Paricarah. Seorang putra betara seperti Kakang. Pasti menjadi incaran putri-putri cantik. Putri sesama betara. Bahkan mungkin putri raja. Jangan, mau kemana? Sudah sore, Pangeran. Saya takut kalau Nyai Paricarah cemas. Ayu. Sudah sore. Nanti Nyai marah. Nanti malam, kami akan ke rumahmu. Mau pamitan kepada ibumu. Kakak mau saya masakan cah jamur atau pepes? Dua-duanya suka. Kenapa kamu memberi harapan kepadanya, Kanda Cakradara? Apa kamu benar-benar mencintai putrinya Iparicarah? Saya tidak ingin mengecewakan dia. Kelihatannya dia mencintai saya. Berbahaya, Kanda Cakradara. Seorang gadis yang masih polos seperti Ayuandira. Bisa mengerikan. Kalau dirinya merasa dipermainkan. Dia yang mencintai ku. Dia yang mengutarakan isi hatinya lebih dulu kepadaku. Tapi, terus terang, saya juga tertarik padanya. Lalu bagaimana dengan tribuan atau Tungga Dewi? Kamu bisa menjawabnya sendiri, Merta. Siapa yang tidak ingin mendampingi seorang betari? Ahli Varis Macapahit. Ayu, benar dia mau ke sini? Kakak Cakradara mau pamitan sama Byung. Katanya besok dia mau ke Tumapel. Tidak, Tungga Dewi. Sampai jumpa. Ayo bangun. Bangun semua. Keliatannya, tidak ada yang memperhatikan kita. Jangan bicara sampai masuk ke dalam. Kisanak mau berobat? Iya. Ayu Andira ada. Oh, Tuhan Cakra Dara. Ayo. Ayo. Sudah datang. Tuhan Cakra Dara. Tuhan Cakra. Jangir, hangatkan pepes jamurnya Biar cah jamurnya saya yang masak Ya, Ayu Ayu cerita Pangeran mau pulang ke Tumapel dan Wengker Apa itu tidak berbahaya bagi kalian? Kami akan menyamar, Nyai Saya khawatir Gusti Prabu Jayanegara dan Halayuda Melakukan tindakan memabibuta terhadap Tumapel Kalau keadaan masih belum aman Sebaiknya kanda berdua di pasuruan satu saja dulu Saya yakin Gua jamur merah masih cukup aman untuk bersembunyi? Kita tidak bisa selamanya bersembunyi, Ayu Harus ada kepastian Saya tidak mau Tumapel hancur Karena kesalahan yang dituruhkan kepada saya Agaknya Tuhan Halayuda akan berusaha sekuat tenaga Mempengaruhi Sang Prabu untuk menghabisi kami berdua Kamalalu 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 Sendirian kamu datang ke Mandanu Kakak Samara juga baru datang Saya mendahului rombongan Halayuda, Gusti Pati Halayuda? Gusti Prabu mengirimkan rombongan Untuk menyatakan bela Sungkawa Maaf, Kamandanu Ada seorang empu yang sekarang menjadi pembuat kegaman pusaka Di Lumajang ini Katanya kenal dengan Raden Dia bilang berasal dari Kurawan Satu perguruan dengan Raden Orangnya agak gemprot? Betul Namanya Wirot? Betul Ki Wirot Ki? Iya Beliau seorang empu yang linui Senjata pusaka buatannya Bagus sekali Oh Sampai sekarang Orang suruhan Paman Mada Belum menemukan jejak kanda cakradara dan kuda merta Saya khawatir Orang-orangnya Halayuda berhasil menemukan mereka Tapi saya mendengar Kanda Prabu telah memerintahkan untuk menarik semua pasukan Yang mencari kanda kuda merta dan kanda cakradara Karena Paman Pati dan juga Rakekanuruhan tidak setuju dengan tindakan itu Terus terang Saya kurang percaya pada kenyataan kanda Prabu Apalagi saat ini Paman Nambi tidak berada di Majapahit Saya benar-benar merasa di penjara Dewi Semoga Dewata selalu melindungi kekasih kita Yunda Bilang saja ada utusan dari Prabu Jaya Negara Untuk memenuhi tombak pusaka Tombak? Pusaka Iya, iya, iya Ada apa? Anu Ada tamu utusan Raja Majapahit Hah? Mau apa dia katanya? Mau pesan tombak katanya, kik Maaf Hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi Kubuk hamba yang Aku diutus Gusti Prabu Jaya Negara Untuk mengundangmu ke Majapahit Maaf Gusti Kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu Yang bernama Ranubaya Bahwa negerinya akan hancur Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal Seorang pusakti yang berbadan gendut Yang bernama Wirot Mungkin itu bukan hamba Gusti Karena nama Wirot itu hanya gelar saja Nama hamba Nyambis Wirot Kalau begitu kamu Wirot palsu Menjadi empu istana di Lumajang Hanya mencari keuntungan semata Yang akan merugikan Gusti peranan Raja Mpusina Dan pun ambil Sembarangan Sebenarnya siapa kamu? Hanya mencari keuntungan semata Yang bernama Oh Edan tenan Pantes saja ilmunya bagus Lawang kamu Kamandhanu Kamandhanu Waduh Saya benar-benar merasa kehilangan Atas meninggalnya paman Mpusina Sebagai sesepul maja pahit Jasa beliau Begitu besar Mendiang Gusti Sanggrama Wijaya Pernah mengatakan Mpusina adalah seorang pengikut Yang sangat sedia Setara dengan paman Lebusora Sayang Kami tidak sempat mengantarkan beliau Sampai ke Pancaka Tidak apa-apa Leuda Kedatangan Andika kemari pun Merupakan penghormatan yang sangat luar biasa Apalagi Karena membawa pesan buka cita dari Gusti Prabu Sebenarnya Ada apa Leuda Lebih baik tidak usah saya ceritakan kakang pati Saya tidak enak kepada kakang Maaf Ini pendapat saya pribadi Mestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada paman Mpusina Juga kepada kakang pati sendiri Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan Terutama Masalah cakradara dan kuda merta Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majepahit Untuk urusan itu Saran saya Akan lebih bijak Kalau kakang pati memperpanjang masa cuti Seperti terus terang Beliau masih tidak senang Dengan jawaban kakang tempoh hari Yang menentang rencana penyerbuan ketumapel Dan wengker Tapi beliau sendiri sudah membatalkannya Benar Saya pun sudah menyampaikan kepada beliau Bahwa pendapat kakang dan rakyat tumengkung empuh Hana Itu benar Tapi Gusti Prabu tetap bertahan Bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik Bukankah rencana itu kamu yang menyusun oleh Yudha Gusti Prabu sangat pandai memecah belah Saya digunakan sebagai tameng Yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau Terkadang sangat gila-gilaan Dan tidak pakai perhitungan Apakah kakang pikir saya sudah tidak waras Untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuana Tunggadevi Dan Diawia Kerajaadevi Itu bukan desas-desus Untuk itu Apapun akan beliau lakukan Meski harus Mengorbankan kesatuan Majapahit Kalau memang benar Saya kecewa sekali Siapapun yang pernah berkorban Untuk berdirinya Majapahit Pasti akan kecewa kakang Dan yang paling korban perasaan Adalah saya Kalau bukan karena memanggul mandat Mendiang Gusti Prabu Jayawardana Untuk menjadi penasehat Gusti Jayawardana Sudah lama saya tinggal Terus terang Saya sendiri sudah tidak tahan Melihat perilaku Gusti Prabu Rasanya baru kemarin kami bertemu di Gua Jamur Bahkan Kami sempat membahas Tentang mutiara peninggalan guru Petit Nogo Ginurat Papat Rasanya Baru kemarin kami berpisah Karena dia ingin Segera menemuimu di Kapulungan Kamandanu Sekarang anak kami Sudah berumur lima tahun Wirot Tentu dia Akan menjadi pendekar sakti Seperti kedua orang tuanya Tidak usah menangis Kamu sendiri bagaimana ceritanya Sampai menjadi orang penting di Lumajang Setahu saya kamu tidak bisa membuat Kegaman apapun Hampir tujuh sasi Aku tetap tinggal di Gua Jamur Sesudah kamu Dan kemudian sekawuni pergi Pada suatu saat Aku bermimpi Ditetangi guru Kamandanu Beliau Mengajari aku Rahasia ilmu Membuat kegaman Tapi anehnya Kamandanu Pelajaran yang aku terima Dalam mimpi itu Jauh lebih mudah Dan cepat aku menangkapnya Sangat cepat aku mengerti Gitu loh Daripada waktu Kita nyantrik dulu Kamandanu Bagaimana ceritanya Kamu bisa mengabdi di Lumajang Oh Gusti Pranaraja Mpusina Sempat melihat keris Yang aku bawa Waktu itu Aku baru saja merantau di Lumajang Dan beliau bertanya Buatan siapa ini Lalu aku menjawab Buatan hamba Gusti Dan sesudah itu Aku langsung ditawari Menjadi impu istana Kedua pangeran itu Sudah meninggalkan Goa Lumut Merah Gusti Hamba tidak tahu pergi kemana Bukankah itu tugasmu Genja Hamba mohon maaf Gusti Mungkin mereka telah melakukan penyamaran Hamba telah menaruh orang di dua jalan keluar desa Tapi mereka masih bisa lolos Tuhan Halayuda pasti akan marah Kita tangkap saja Putri Parichara Kita tekan dia Pasti dia akan bicara Kemana Cakra Dara Dan Kuda Marta pergi Itu cari penyakit Nyai Parichara Pernah menyembuhkan Mendiang Prabu Jaya Wardana Waktu itu Dan wanita itu Bekas istri Kamandanu Aku tidak takut dengan Kamandanu Atau siapapun Dan Parichara sudah berjasa Kepada Raja yang telah mengangkat Sementara Perintah Perburunan itu Dari Raja yang masih hidup Dan berkuasa Bagaimana Kalau sebaiknya kita menunggu Kakang Halayuda Beliau menyuruh menunggu Kalau kita mau melakukan sesuatu Yang berkaitan dengan Parichara dan Putrinya itu Kita jangan terlalu menunggu Perintah Pangsa Kalau dengan menangkap Putrinya Iparichara Cakra Dara dan Kuda Marta Bisa kita dapatkan Kakang Halayuda pasti akan gembira Lebih-lebih Gusti Prabu Jaya Negara Kita kirim orang untuk menculik Putrinya Iparichara Kemudian kita sebarkan berita Bahwa Cakra Dara telah melarikan diri Dengan Putri Tabib itu Iya Kamandanu tidak mungkin akan curiga Bahwa kita yang melakukan Paling-paling Dia akan mencari berita dari bekas istrinya Sementara Berita yang kita sebar Akan menuntut perhatian mereka Bahwa Ayu Bandira Lari bersama Cakra Dara Lebih dari itu Kalau berita itu sampai Ketelinga Tribu Anatungga Dewi Akibatnya sangat luar biasa Dia pasti akan merasa Dihianati Cakra Dara Dihianati Cakra Dara Aku ikut Cukup Kakang yakin Paman Jabung Terewes mau melakukannya Satu yang tidak bisa dia tolak Adalah permintaanku Jabung Terewes berhutang nyawa pada ayahku Waktu Majapahit menyerbu gelang-gelang Jabung Terewes berpihak pada Prabu Jaya Katwang Nyaris dia dipenggal oleh Ranggalawe Kalau ayahku tidak menolongnya Bagaimana mungkin Gus Ranggalawe bisa mengampuni musuhnya Ayahku adalah adi seperguruan Paman Ranggalawe Sementara ayah Jabung Terewes Masih ada hubungan saudara dengan ibuku Tapi sesudah kejadian itu Jabung Terewes sangat setia kepada Majapahit Sementara ayahku Oh Rayu Kenalkan Ini kawan-kawan bapakmu juga Lembu peteng Dan ikal-ikal lambang Maaf Kami agak mendadak datang kemari Paman Ada apa? Terus terang Saya mau minta bantuan Paman Kami mau menangkap seorang gadis Di pasuruan satu Apa dia begitu sakti Sampai kamu tidak bisa menangkapnya, Yuyu? Ini bukan soal maaf atau tidak, Paman Masalahnya Kalau kami sendiri yang melakukan Maka semua rencana kami akan berantakan Jelaskan lebih lengkap Sikap Gusip Rabu Sangat sulit dimengerti Dia sudah menyetujui Untuk menghentikan pencarian terhadap kuda merta dan cakra darah Tapi ternyata Usaha itu tetap dilakukan Dua ratus tentara itu Tidak pernah ditarik ke kota raja Saya yakin ini semua atas pengaruh Hala Yuda Hala Yuda Malah menyarankan Supaya saya Tidak segera kembali ke Majepahit Karena Sang Prabu masih marah kepada saya Soal Gusti tidak minta izin waktu berangkat kemari? Bukan cuma soal itu Juga karena saya menolak untuk menyerbu Wongker dan Tumapel Kamu punya pendapat lain, Kaman Anu? Saya punya firasat Gusti Terus terang Saya curiga ini semua akal busuk Hala Yuda Apakah kamu pikir dia berani macam-macam kepada aku? Dari sisi itu hamba ragu Tapi dari watak dia yang suka menghasut Maka timbul firasat itu Terus terang Saya tidak yakin Gusti Prabu mempunyai pikiran seperti itu Sebenarnya Gusti Prabu sebagai raja Harus mau mendengar dari beberapa bisikan Bukan cuma dari Tuan Hala Yuda Bagaimana pendapatmu, Wirot? Saya tidak sangka Kalau ahli keris hebat ini Ternyata kakak seperguranmu ke Mandano Bagaimana, Wirot? Hamba belum kenal Tuan Hala Yuda, Gusti Tapi Hamba sangat mengenal Arya Kamandano Terkadang Firasatnya mendekati kebenaran Gusti Pati menanyakan pendapatmu Jangan bawa-bawa aku Maaf, Gusti Jujur saja Hamba tidak bisa memberikan pendapat Tapi Saran hamba Menghadapi pembohong itu Harus jauh lebih hati-hati Daripada menghadapi ksatria yang paling sakti sekalipun Menghadapi keris yang bengkok Jauh lebih mudah Daripada menghadapi lidah yang bengkok Itu dia yang di tengah Tuan Ini, Mbak Bill? Iya Cantik juga anak itu Pantas pangeran Cakra dan suatu hati Saya tidak mengerti Kalau paman Pati belum mau kembali ke Majapahit Apakah dia tersinggung? Karena saya marah Karena dia tidak minta izin waktu pergi ke Lumajang Apakah sebagai seorang Raja Saya tidak berhak marah? Meski dia melecehkanku Itu yang saya kurang mengerti, Gusti Saya yakin Sebagai Pati Dia pasti mengerti itu semua Saya curiga Jangan-jangan Lanjutkan, Paman Apa yang Paman curigai? Mudah-mudahan keliru Saya melihat Prajurit Lumajang Seperti sibuk mendidikan benteng Dekat desa Ganding dan Buhayabang Lalu? Jangan-jangan Pati Nami saya kerja memperpanjang masa cutinya Untuk maksud tertentu Maksud, Paman? Mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu, Gusti Tapi kalau melihat Apa yang dilakukan para prajurit Lumajang Lalu dikaitkan dengan Permintaan perpanjangan masa cuti Seperti ada kaitannya Orang itu akan menerima ganjaran Seburuk-buruknya dari Macapahit Siapkan segala sesuatunya, Paman Ratakan Lumajang dengan tanah Hanya itu yang paling pantas diterima bagi seorang pemberontak Sepertinya ada orang yang mengikuti kita Paling-paling celeng Paling-paling celeng Kamu punya nyali besar, Ndo Tapi tidak ada gunanya melawan jabung tarewes Paling-paling celeng 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 Paling celeng Paling-paling celeng Paling celeng Paling celeng Paling-paling celeng Paling celeng Paling-paling celeng Paling 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 celeng Saya bukan orang lain, Tuhan Halayudah. Itu menurut kamu. Apa seperti itu menurut Nabi? Apa Nabi tahu? Kemana kamu akan berpihak? Sebagaimana saya pun tidak tahu. Kemana kamu berpihak? Saya hanya berpihak pada kejujuran. Saya bangga. Kamu memihak saya. Memihak Majapahit. Di mata saya, Tuhan hanya seonggok. Yang menembarkan bau busuk setiap saat. Jangan hirupkan dia. Pendekar selamanya tidak pernah bisa dipercaya. Sekarang, kerjakan semua tugas kalian. Hati-hati, Aidi Halayudah. Pedang pusakanya sangat berbahaya. Saya tahu. Tapi saya juga tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengkhianati Majapahit. Kelebihan seorang pendekar adalah kesetiaannya kepada negeri yang dia cintai. Terus terang, saya tegang waktu dia datang. Masalahnya, gadis yang saya culik itu. Kamu sadar. Kalau sampai dia tahu, kalian bisa kiamat. Ibu dari gadis itu adalah bekas istri Kaman Danu. Makanya, kalau melakukan sesuatu, tunggu perintah saya. Paman, sini ketemu Tuan Halayudah. Panji, mungkin Paman mau pergi. Tempati terus rumah Paman. Saya yakin kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri. Paman ke mana? Saya tidak bisa tinggal di lingkungan tukang fitnah. Kalau saya terus di sini, suatu saat pasti akan terlibat membela manusia-manusia berpikiran sesak. Tidak usah bingung. Seorang prajurit sejati harus setia membela negaranya. Tapi Paman sendiri tidak. Saya seorang pendekar. Saya akan selalu membela kebenaran dan kejujuran. Tapi di tempat ini, keduanya tidak saya temukan. Artinya Paman akan memiaklu, Majang? Pantang saya berhianat kepada negeri sendiri. Saya akan berada jauh dari kedua belah pihak. Hati-hati, Panji. Ganding itu desanya si Tang Suh. Saya sering ke sana. Hampir semua penduduknya saya kenal. Memang banyak di antara mereka warga Lumajang. Karena letaknya berbatasan dengan Lumajang. Tapi tidak ada satupun warganya yang tidak setia kepada Macapahit. Rasanya mustahil. Kalau Gusti Nabi dikabarkan membangun benteng di desa itu. Mungkin mereka telah berhasil dipengaruhi Kakak Nabi. Jujur saja. Mana yang lebih kau percayai? Omongan Arya Kamandano atau Tuan Halayuda? Terus terang. Kalau aku tidak akan pernah mempercayai kata-kata Tuan Halayuda. Tuan Halayuda. Tuan Halayuda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan-jangan ada hubungannya dengan cakra darah. Bok, apa nama daerah ini? Jawab, orang tua, atau kupatahkan tanganmu. Saya tidak boleh bicara apapun ini. Apa tempat ini di kota Raja Majapahit? Jawab! Kamu pikir aku tidak tega? Lakukan ini. Kalaupun tangan saya selamat di sini, nyawa saya tidak akan selamat keluar dari rumah ini. Silahkan disantap makanannya, Nini. Kita tidak perlu menyatakan perang terhadap Lumajang. Karena jelas-jelas, mereka melakukan pemberontakan. Kecuali kalau kita mau berperang dengan negeri lain. Lumajang adalah daerah perlindungan Majapahit. Halo, Yudha. Apa yang saya usulkan adalah sopan santun para kesatria kalau mau menyelenggarakan perang. Ini bukan perang, Buahana. Ini penumpasan bawahan yang memberontak. Sebagai rakriantu menggung yang bertanggung jawab pada seluruh tentara yang ada di Majapahit, saya tidak setuju. Bagaimanapun, orang yang mau diserang harus siap. Ini surat keputusan dari Gusti Prabu. Silahkan baca. Sabda Raja adalah hukum. Sebagai Menteri Kanuruhan, saya harus patuh. Tapi sebaiknya kekuasaan untuk mengambil kebijaksanaan dalam menggunakan prajurit. Saya serahkan semua kepada Tuhan Halayuda. Saya tidak mau mengkhianati hati nurani saya. Dan saya juga tidak mau. Keraguan saya akan mengakibatkan kekalahan Majapahit. Apa karena Empu terlalu dekat dengan Ambi? Bisa kedua-duanya. Di mata saya, Nambi seorang panutan. Besok saya akan menyerahkan jabatan saya sebagai rakyat rangga. Mudah-mudahan ini tidak termasuk pengkhianatan. Pikuk apa lagi yang Nanda Prabu lakukan? Ibu dengar, kalian mau menyerang Luma aja. Peman Patih berontak kanjeng ibu. Mereka mempersiapkan pasukan dan menirikan benteng di ganding dan pajarakan. Sampai kapanpun, ibu tidak akan percaya Adi Nambi bisa melakukan perbuatan terjelas seperti itu. Dia sangat setia kepada mendiang Romomo. Sejak kami sekeluarga dikejar-kejar tentara Jaya Katuang dan melarikan diri ke Madura sampai mendirikan negeri ini. Jangan suka mengukur orang dari masa lalu kanjeng ibu. Ini kenyataan. Peman Nambi sengaja meminta perpanjangan cuti yang ternyata untuk menyusun kekuatan. Telik Sandi yang melaporkan semuanya. Peristiwa yang nyaris sama pernah terjadi dan mendiangkan Daprabu sangat menyesali perbuatannya. Ketika Paman Lembusora, Juru Demung dan Gajah Biru dibantai oleh pasukan Kedaton di halaman Balai Witana. Hanya karena ada berita bahwa mereka mau mengobrol ke Kedaton. Ternyata, berita itu hanya fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kalau Paman Nambi benar-benar mau memberontak? Apakah akan kita biarkan negeri ini hancur? Teliti kembali dari telik Sandimu, Nanda Prabu. Hati-hati, jangan terlalu mudah menyelesaikan sesuatu dengan senjata. selagi masih bisa menggunakan kata. Kalau ada persoalan, ajak dulu mereka bicara. peperangan hanya akan menimbulkan dendam dan kebencian. dan yang sangat penting, buka kedua telingamu. karena manusia yang hanya mendengar dari sebelah telinga, jalannya akan selalu timpang. rasemi dan rakuti tetap tinggal di Kedaton. tetap tinggal di Kedaton, juga Rayuyu. Kalian bertanggung jawab atas keselamatan Gusti Prabu. Ratanca juga boleh tetap di Kedaton, tapi harus mengirimkan orang untuk pengobatan. hamba telah menyiapkan lima orang tabib untuk mengurus kesehatan prajurit dan juga mengembati yang luka. Semua orang yang telah kami persiapkan, Tuhan. Bagus. Saya tetapkan. Panglima perang penumpasan ini adalah saya sendiri. Dengan Senopati, Rabangsa, dan Rabudeng yang akan dibantu oleh Rabanyak, Kakang Jabung Tarawes, Ika-Ika Lambang, dan Lembu Peteng. Jangan memelihara dendam Maisin. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat rusak. Maaf, Guru. Binatang sekalipun. Saya yakin dia tidak akan mau tinggal diam kalau anaknya diganggu. Anak saya telah diculik. Sampai kemanapun juga, saya akan mengejarnya. Biarkan kuasa alam semesta yang bicara. Dia akan melakukan hukuman yang maha adil. Biarkan pedang ini menjadi alat sang pencipta untuk menumpas kejahatan di muka bumi ini. dan mengekalkannya. K38. K38. K39. K38. K39. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton